Intro Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Motor channel yang mengulas tentang 4 BRT berikut cara pemasangannya kali ini saya akan mereview sebuah blok piston atau kita sebut paket bore up yaitu untuk motor NMAX Aero Koleksi dan WR apa yang istimewa dari video kali ini yaitu saya akan memberitahukan macam-macam kelebihan dan kekurangan harga terus peruntukan untuk tiap masing-masing blok untuk masing-masing blok itu ada kelengkapannya yaitu piston jadi pistonnya sudah dikasih pistonnya sudah dikasih terus packing packing atas dan packing bawah serta ring piston ring piston juga dikasih clip-an dan pin pistonnya dikasih jadi tiap jenis paket ini kelengkapannya adalah seperti itu ada pistonnya ada clipnya ada lengkap jadi tinggal pasang nah untuk saat ini di BRT itu ada tiga jenis blok ya yang blok sebelah sini ini bahannya casting untuk sekarang ini harganya 900 sepaket dengan piston dan embel-embelnya ya jadi ukurannya 62 mm bahannya casting ini untuk sekarang harganya 900 nah yang di tengah ini adalah dengan ukuran piston 63 mm nah ini bahannya keramik untuk sekarang harganya 1.550.000 dan yang terakhir ini yang ketiga ini bahannya keramik ukurannya 63 mm harganya lebih mahal 100 ribu dari yang sebelumnya jadi 1.650.000 yang ini apa sih perbedaannya yang ini sama yang ini oke yang ini BRT dibikin ini adalah khusus untuk setruk up jadi kalau Anda pasang kruk as BRT dan boringnya rekomen pakai yang ini kenapa yang ini karena pantat ini linernya lebih panjang dibanding dengan yang ini untuk yang ini kita ukur panjang linernya itu adalah 25,45 kita bulatkan aja 25,5 dan untuk sebelah sini ini yang pendek jadi jadi ada perbedaan panjang sekitar 2,5 mm ya jadi peruntukannya jadi peruntukannya untuk sekarang itu ada tiga jenis ada yang bahan casting ada yang bahan keramik untuk struk standar dan ada bahan keramik 63 dengan struk yang BRT yang naik struk oke saya akan jelaskan sekarang adalah selanjutnya masing-masing fungsinya dulu lah ya kita akan ini pemasangan fungsinya dulu saya ambil dulu ini boring yang casting oke oke untuk boring yang casting boring yang casting ini ukuran diameternya lebih kecil dari yang sebelumnya sebelumnya itu kan 63 sekarang BRT mengeluarkan bahan casting dengan ukuran 62 mm nah ini bahan ini tidak boleh naik struk oke jadi kalau Anda ada niatan untuk pasang struk up BRT Anda jangan start beli pakai ini jadi ini khusus untuk digunakan dengan struk up standar kalau ini kenapa demikian karena sudah ada instruksi dari BRT untuk ini tidak boleh naik struk jadi boring dengan 62 dengan bahan casting itu tidak boleh naik struk ya oke ini fungsinya untuk apa ini untuk bore up aja dengan kerukan standar nah istimewanya boring ini meskipun bahannya casting ini kualitasnya mantap jadi ini rekomen bagi Anda yang mau naik cc tetapi dengan biaya yang lebih murah saya rekomenkan ini kenapa karena ini satu packingnya bagus sekali ya jadi packingnya bagus sekali packing ini jadi untuk packingnya untuk packingnya yang boring 62 ini bagus sekali meskipun harganya murah ya terbilang mula 9900 itu udah sepaket sampai piston tapi packingnya the best jadi packingnya the best ngepas banget packingnya jadi packingnya ngepas banget the best dan dengan posisi water jacket yang ori head ori juga ngepas gitu udah saya ukur ini ngepas banget bagus sekali kualitas packingnya dan ngepas banget ngepas bagus terus nut nut juga nut disini packingnya ada nutnya nah nutnya ini pas sekali nutnya ini pas jadi tidak melebihi water jacket satu itu kelebihannya jadi yang kelebihan yang pertama harganya murah 900 ribu yang kedua packingnya the best packingnya dikasih dua depan dan belakang oke nah jangan dulu ini lah ini dulu aja yang kedua adalah yang keramik ya keramik oke yang keramik ini adalah ukurannya 63 mm ya 63 mm ini adalah boring yang selalu saya pakai sebelum ada casting nah boring ini diperuntukkan bagi anda yang punya uang lebih jadi anda punya uang lebih pengen menggunakan boring dengan bahan yang bagus ini pakai yang ini yang keramik ini lebih dingin dan lebih kuat dibanding dengan bahan yang casting kalau dibilang secara bahan ini sebelumnya banyak keramik ini udah teruji sama saya ini yang biasa ini 63 dan ini sekarang harganya 1 juta 550 ribu oke dan ini yang terakhir yang terakhir ini bentar takut jatuh pak oke dan yang ini yang terakhir ini adalah pantatnya lebih panjang dan ini rekomendasi untuk yang stroke up nah di video-video saya sebelumnya itu kita kalau stroke up kan ekor pistonnya keluar sedikit ya nah kalau pakai blok ini itu ekornya agak masuk jadi aman buat stroke up suara juga lebih halus dan kalau masalah bahan ditanya bahan bahan ini sama dengan ini jadi kualitasnya udah gak bisa diragukan kembali oke sedikit informasi masalah packing untuk packing apa sih perbedaan secara bahan mana packing yang bagus mana yang packing gak bagus menurut saya pribadi menurut saya pribadi packing yang bagus biasanya aloy alot oh aloy jadi dia kalau di gini dia balik lagi nah kalau packing yang jelek ini packing jelek begitu dia tarik dia gak mau balik kita tekan ini gak baru balik kenapa sih hubungannya apa hubungannya kalau packing bagus di gini dia mau balik kalau ini gak balik efeknya apa oke saya jelaskan efeknya kalau yang gak balik begitu kita kencangkan dengan kunci torsi pada saat pemasangan head ini bagian yang nut jendol-jendol ini dia akan kepress begitu kita press bukannya ada tahanan ke boring supaya ada tahanan radiator supaya gak masuk malah dia ini jadi rata kalah jadinya nanti timbulnya bocor nah kalau yang ini begitu di press dia ada tekanan ya jadi perbedaannya yang bagus sama ini ini tuh halor untuk ketiga jenis packing yang boring yang tiga macam itu semuanya halor semuanya jadi agak liat lah mau cek orang Sunda liat liat ya liatnya kalau Indonesia kalau bahasa Indonesia liat itu kan melihat kalau bahasa Sundanya liat itu adalah kuat oke jadi itu perbedaannya kalau packing head itu mesti ada nut-nutnya ada jendolan-jendolannya ini tujuannya supaya begitu kita kencangkan itu kepress oke satu itu selanjutnya jadi ada tiga jenis boring itu silahkan sesuaikan dengan budget Anda dan terakhir piston untuk piston ini kan sepaket dengan boring jadi pistonnya ini kalau saya pribadi piston itu setar dari kompresi yang besar kenapa demikian karena kalau kita request kompresinya besar mau kita kecilkan itu lebih mudah ketimbang kita request kompresinya kecil dibesarkan itu gak bisa jadi kalau stok di saya untuk piston yang udah bubut itu kompresinya tinggi-tinggi jadi kayak gini piston NMEC 12,5 nanti kalau ada yang beli kompresinya beberapa saya tinggal pas sedikit jadi ini supaya memenuhi kebutuhan mekanik karena mekanik ini macam-macam maunya mau segini kalau saya stoknya yang rendah begitu ada yang customer pengennya kompresinya tekanannya lebih tinggi ini susah jadi untuk piston itu ada dua jenis ada yang mentah ada yang udah dibubut kalau udah dibubut kompresinya start dari 12,5 jadi ininya udah dibubut dan klepnya cuakanya ini udah support 2,2,19 oke jadi itu review 3 blok yang ada sekarang dari BRT dan pertanyaan yang paling mendasar apakah bore up motor itu aman buat harian buat touring buat jalan-jalan jawaban saya adalah satu aman selagi spesifikasi yang kita bikin motor bore up itu adalah spesifikasi harian jadi berapapun CC-nya kalau spesifikasinya harian itu insyaallah awet selagi perawatannya benar ya jadi kalau anda takut bore up jangan bore up karena dari takut bore up itu ada ketakutan ya jadi untuk kalian yang membutuhkan paket bore up NMEC Aerox atau Lexi silahkan hubungi kami datang ke bengkel kami yaitu di Bandung lokasinya Jalan Kebonjati nomor 216 atau anda bisa membeli lewat jasa online ya Bukalapak Tokopedia atau transport langsung saya kalau anda mau konsultasi tanya-tanya dulu boleh ke WA di 08 13 22 13 77 33 ya nah informasi jadi untuk kalian yang punya bengkel sekolahan dan lain sebagainya yang membutuhkan mesin dino seperti ada di hadapan anda semua silahkan hubungi saya harganya ini 75 juta dan ini banyak fitur sekali jadi selama saya digunakan mesin dino ini tidak ada masalah dan softwarenya itu selalu update ya jadi selalu ada perubahan 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 terus karena softwarenya dibikin langsung oleh BRT dan yang terbaru adalah ada namanya CPT analis jadi semua yang dilakukan di mesin dino ini bisa dilakukan termasuk mengukur kapasitas tenaga motor CPT analis jadi CPT selip sebagainya memang bakal ketahuan dan ini sangat rekomendasi sekali dan sudah terbukti sama saya jadi bagus sekali dan kalau anda butuh silahkan anda beli lewat saya 75 juta rupiah saya bantu trainingnya dan sekian informasi mengenai 3 blog yang ada sekarang dari BRT mudah-mudahan informasi ini bermanfaat apabila ada kesalahan mohon dimaklumi saya doakan semuanya semoga bisa membeli pat-pat BRT ya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh